Saksi fakta yang dihadirkan oleh tim hukum BPN Prabowo-Sandi menyebut telah menemukan kecurangan berupa nomor induk kependudukan siluman di Kabupaten Bogor dan Sulawesi Selatan. Namun pihak termohon memberikan data yang mengejutkan. Idam Amirudin, saksi fakta yang dihadirkan oleh tim hukum BPN Prabowo-Sandi menyebut ada banyak kecurangan berupa nomor induk kependudukan siluman dan pemilik di bawah umur. Idam menyebut Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah yang memiliki banyak kecurangan di daftar pemilik tetap. Namun Komisioner KPU Hasyema Syari menyebut di daerah tersebut pemenangnya adalah calon nomor 02. Apakah saudara tahu, karena ini dijadikan contoh seperti Kabupaten Bogor, Provinsi Sulawesi Selatan, dan kemudian Bengkulu. Apakah saudara tahu dalam pemilu presiden ini di Kabupaten Bogor pemenangnya 01 atau 02? Tahu, baca atau tidak? Sejajar ujur saya katakan saya tidak tahu, karena target saya adalah pemilu yang jujur saja. Baik, cukup, tidak tahu. Kami kasih tahu untuk Bogor pemenangnya 02.70 persen. Di Sulawesi Selatan, apakah saudara tahu pemenangnya 01 atau 02? Tahu. Siapa? Berapa? 02 ya. Baik, cukup ya? Cukup. Tak hanya di Bogor, Idam juga menyebut di Kabupaten Sidra, Pintrang, dan Enrekang, Sulawesi Selatan juga terjadi kecurangan. Kota Makassar? Ya. Ya kan? Di Bining Kanaya ya. Apakah di situ juga ada nekri kayasa? Ada, Pak. Banyak ya? Di Makassar kalau di asa cuma 6 TPS yang benar. Oh, cuma 6 TPS yang benar, yang lainnya nggak benar ya? Ya. Dari data yang nggak benar itu, Bapak kan tinggal di situ ya? Ya. Bapak nggak pernah mengecek ke TPS-nya apakah itu benar atau tidak? Pada saat penguatan suara, saya coba sampel beberapa data rusak. Dan saya cocokkan dengan TPT yang tertempel di TPS. Ya. Saya temukan tidak dicoret dan ada orang yang mencoblos. Ada yang mencoblos, ya. Ketika saya minta ke KTP-nya orang itu hanya sekedar mencobloskan elemen data dalam DPT, pertamanya dia memberikan. Ya. Setelah saya ambil, dia dikode sama PRT, langsung dia bilang, kamu tidak berhak. Begitulah yang terjadi. Orang terlalu takut, nggak tahu jelas alasannya. Dan itu juga terjadi yang Bapak bilang tadi di Pinrang, di Sidrap, di Anrekang, begitu banyak juga ya? Ya, di Anrekang nggak ada. Di Anrekang banyak ya? Di Pinrang, cuma satu TPS, itu Lembang, Lembang, Mesakada. Yang lainnya bermasalah? Bermasalah. Bermasalah. Bapak tahu nggak bahwa di Anrekang itu, 02 mendapatkan suara 75 persen? Saya tidak pernah berhak. Bapak tidak tahu ya? Bapak tahu di Pinrang itu, 02 mendapatkan 60 persen? 61 persen? Ya, saya tidak tahu. Selain idam, tim hukum BPN Prabowo-Sandi juga menghadirkan sejumlah saksi fakta yang memberikan kesaksian terkait dengan sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden 2019. Tim Nikutan AY News melaporkan.